Ini sebagai gambaran seorang pengguna speaker awam Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Skilas IT Video kali ini nggak rakit PC gaming dulu Tapi bahas tentang peripheral gaming Jadi masih tetap ada gaming-gamingnya ya Ini adalah speaker gaming Oh iya, itulah Soundbar gaming gitu ya Tapi kan biasanya soundbar tuh lebih cocok Kalau dipake nonton film gitu Supaya ngerasain suaranya kayak di bioskop-bioskop gitu ya Makanya pake soundbar Tapi kok ini kenapa gitu? Ada soundbar gaming Apakah soundbar seperti ini cocok dipake untuk main game? Nah, kita akan cobain nanti Disini kebetulan saya punya beberapa soundbar Mulai dari yang paling murah Sampai yang paling, bukan paling mahal Sampai yang jutaan lah gitu ya Karena ini adalah Razer Lafiatan V2X Ini tuh soundbar dari Razer Kalau Razer buat produk tuh nggak abal-abal Suaranya pasti Nanti kita akan coba Kita bandingkan dengan yang harganya ratusan ribu 200 ribu, 300 ribu Gimana nanti perbedaannya, oke? Sekilas aja dulu nih Kita kenalan ya Sama soundbar Soundbar tuh adalah home theater yang lebih ringkes Lebih simple, lebih modern Namun dengan hanya 1 unit saja Kan kalau home theater tuh bisa lebih dari 4 Misalkan ditaruh di kanan, di kiri, di depan, di belakang Nah, seperti itu Tapi kalau si soundbar ini Ya cuma ada satu aja Namun, kualitas suara yang dihasilkan Tentunya hampir-hampir mirip Ya, 11-12 lah Gitu katanya Nah, karena disini saya punya 3 soundbar Saya pengen sekilas aja kenalan Dengan yang paling mahal ini ya Si Razer Lafiatan V2X Di dalam kemasan pembeliannya tuh Sudah terkesan elegan Nilai plus lah ini ya Buat si Razer Ada kabel USB Type-C to Type-C Ada stiker Razer Buku manual Dan yang terakhir Si soundbar Lafiatannya Nih, ini ya Kesan pertama Saat dipegang sih Ini lumayan kerasa koko Nggak terlalu berat juga ya Ini sekitar berapa Nanti kita akan timbang ya Terus ada 5 tombol Nah, ini di atasnya Terus di boxnya juga Ada cara instalasi Dan fungsi masing-masing tombolnya Yang paling kiri ini Untuk switch mode PC Ke mode Bluetooth Bluetoothnya udah versi 5.0 Di sebelahnya Ada tombol Bluetooth Ini gunanya untuk Piring ke device Misalkan ke handphone Ke PC Ke laptop Atau ke apapun Ini bisa Terus yang tengah ini Tombol power On-off Dan yang dua lagi Ini untuk volume Nah, di bawahnya Ini ada satu port USB Type-C saja Jadi ketika saya lihat Di YouTuber luar negeri Itu tuh Portnya ada yang tiga Ada Type-C Ada port jack Ada USB 3 Ini padahal Namanya sama-sama Lafiatan V2X Mungkin yang seri di Indonesia Beda Jadi hanya ada Satu USB Type-C saja Tapi sayangnya Saya agak bingung juga Ini tuh Kalau misalkan dipakai di PC PC tuh kan Pakainya Jack 3.5mm Ini tuh Dikasih kabelnya Kabel bawaannya Type-C Itu Type-C Jadi ketika mau dipasangkan Ke PC Apalagi kalau PC low-end PC mid-end Itu kan motherboardnya Belum ada Type-Cnya Jadi agak bingung Coloknya kemana Kecuali kalau kalian Pakai PC Motherboard Yang seri high-end Ya biasanya Motherboard-manderboard sekarang Udah ada USB Type-Cnya Ya ini tinggal ditancap aja Nanti ketika ditancap ke PC Yang pakai USB Type-C Kelebihan si Lafiatan ini tuh Langsung Ada instalasi Atau software driver Untuk pengaturannya Gak bingung-bingung lagi Cari driver Atau software-nya Tinggal ditancap Udah ada Tapi tetap Kita harus download dulu Mungkin untuk update ya Nah nanti di software-nya tuh Bisa disetting mode RGB Ada 9 mode RGB LED Terus ini bisa disetting juga Sesuai titiknya Nah ini kan ada beberapa titik nih Di bawahnya Nanti ini bisa disesuaikan dengan warnanya Kita settingnya di software Terus ada 5 mode equalizer Ada flat Ada game Ada movie Ada musik Dan bisa di custom sendiri Jadi ya inilah Kelebihan-kelebihan Si soundbar Yang harganya cukup mahal Dibandingkan 2 soundbar ini Kalau 2 soundbar ini Gak bisa disetting Pake software Jadi yaudah Tinggal tancap Nyalanya seperti ini Pengaturan LED-nya Udah sangat fleksibel Sekali Tapi sayangnya Meskipun dia udah Ada bluetooth-nya Tapi dia tidak ada Baterainya Jadi untuk Menggunakan si speaker Perlakiatan ini Tetap harus dicolokkan Powernya Pake si USB Type-C Bisa langsung ke PC Atau Kalau mau Menggunakan mode Bluetooth-nya Kita pake adapter Handphone Juga bisa Tetap nyala ya Untuk bisa Menggunakan Mode si Bluetooth-nya Oke sekarang Kita akan Dengarkan Bagaimana Kualitas Antara ketiga Si speaker Soundbar Soundbar gaming ini Ketika dipake Main game Ketika dipake Nonton film Dan lain sebagainya Apakah ada perbedaan Atau sama aja Yaudah kita nunggu aja Tes Gimana suara Masing-masing Soundbar ini Let's go Recharge Who is this? Frank-R下穷 Challenge him to single combat We're gonna lose. So way out. Can you teach me how to shoot? What do you put your hands behind your back? I pray, especially at Rousey. My father wants you, then. I'll blow her brains all over this valley. You ain't scared of nothing. Okay, teman-teman. Barusan saya udah lebih jelas lagi mendengarkan ketiga si soundbar ini. Untuk si dua soundbar yang harganya ratusan ribu itu, ketika ada ledakan yang besar, atau suara yang kenceng, ya pas dengerin musik, nonton film, main game, itu pecah suaranya. Nggak enak di telinga, sakit di telinga. Ini sebagai gambaran seorang pengguna speaker awam. Saya juga bukan profesional di dunia speaker soundbar, bukan, tapi sebagai pengguna aja gitu. Rasanya beda banget ketika mendengar ledakan yang sangat besar, ledakan yang kenceng banget, di speaker si Lafiatan V2X ini. Ini rasanya lebih adem, lebih enak lah, meskipun sebesar apapun suaranya, dibandingkan si soundbar yang 200 ribuan tadi, ya. Oke, teman-teman. Bagaimana setelah tadi kalian mendengar langsung, ya, kualitas suara dari si Razer Lafiatan V2X ini, memang harga tuh tidak membohongi kualitas, ya, memang, ya. Oh, saya sebutkan harganya, mulai dari si Gaiman ini, harganya Rp150 ribuan, yang Sonic Gear ini Rp250 ribuan, kalau yang ini Rp1.600.000.000. Ya, pantesan aja gitu kan. Suara ketika nonton movie, nonton film tuh ya, rasanya tuh kayak di bioskop, beneran. Apalagi kalau soundbar-soundbar seperti ini tuh, memang cocoknya kita pakainya di depan kita gitu kan. Ini monitornya, terus keyboardnya, terus si soundbarnya ada di depan kita. Nah, ini rasa ketika mendengarkan hasil suara dari soundbar ini tuh, lebih mendalem gitu, seperti kita masuk ke dalam gamenya, atau kita merasakan masuk ke dalam filmnya gitu. Kalau soundbarnya menggunakan si Lafiatan V2X ini. Meskipun ya powernya nggak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi detailnya itu enak banget lah. Kalau dari dua soundbar ini sih, memang powernya gede ya, tapi pecah, ya. Si detail-detail musik seperti suara di kanan-kirinya, suara orang lagi berteriak gitu kan, ketika nonton film tuh pecah gitu. Nggak, nggak, nggak seru. Tapi ketika dipakai main game, memang lebih cocok di game-game triple A. Misalkan kayak si God of War ya, lagi gelut gitu kan, duat-duat darah. Itu lebih enak gitu kan, rasanya tuh kita masuk ada di dalam gamenya. Tapi ketika main game FPS, Apex Legends ya, ini agak susah mendengar suara langkah musuh di kanan-kiri tuh, kurang jelas gitu. Ya memang ada ya, tapi kalau kita lebih teliti gitu dengernya, oh ini di kiri. Kalau sepintas main lagi fokus gitu kan, di dalam permainan gamenya tuh, tentunya nggak apa ya, nggak kedengar gitu. Suara di kiri, di kanan tuh, kurang enak. Jadi memang soundbar gaming ini tuh, saya rasa, tidak cocok untuk dipakai main game FPS. Lebih cocok dipakai main game petualangan lah. Kayak si God of War, Horizon Zero Dawn, atau balapan, balap mobil, balap motor. Ini suaranya lebih nendang banget. Nah gitu, tapi sebetulnya kan saya udah punya 2 soundbar ini, sebelum datang yang si Razer. Saya rasa dengan soundbar ini, wah udah bagus, udah keren gitu kan. Suaranya udah enak lah. Tapi ketika datang si Leviathan V2 ini, yang harganya 1.600.000, beh, kebanting banget ini. Ini udah nggak ada apa-apanya. Makanya, kalau kalian di rumah punya speaker soundbar, yang harganya 200 atau 300 ribuan, jangan coba-coba deh, dengerin soundbar yang harganya 1 juta, kalau misalkan kalian nggak akan beli gitu. Nanti ketika dengerin soundbar yang seperti ini, rasanya nggak enak banget gitu ya. Kalau misalkan kalian main ke rumah temen, atau main ke tempat saya nih, nanti saya coba racunin pakai ini, ya, ini suaranya enak banget. Ketika kalian pulang ke rumah gitu kan, dengerin speaker yang kayak gini, wah, luar biasa kebanting banget suaranya ya. Memang, harga tuh tidak bisa membohongi ya, kualitasnya benar-benar oke. Oke, mungkin gitu aja ya, sekilas tentang si soundbar, karena saya juga bukan spesialis soundbar, jadi ini hanya pengalaman pribadi aja ya, ketika menggunakan soundbar ini seperti apa, dan saya bagikan ke kalian gitu ya. Kalau misalkan ada saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.